Kalian lebih suka yang dibilas ataupun yang gak dibilas? Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini gue tuh mau masuk ke battle skincare Gue mau bandingkan 2 produk peeling yang punya fungsi nyaris mirip banget Tapi punya perlakuan yang beda banget Yang pertama ada dari produk yang lagi viral Yang lagi banyak banget diomongin Yaitu Skin Tific Peeling Solution Yang akan gue bandingin dengan brand lokal yang udah punya nama besar Dan produknya juga banyak yang bagus-bagus Yaitu Something Peeling Serum Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke battle-nya Seperti biasa, untuk mengawali video battle kali ini Gue mau bandingin dari segi packaging dulu ya Untuk Something itu ada di botol beling Dan tipikal ngeluarinnya di pump Pumpnya bisa di-lock dan juga di-unlock Untuk Something dijual di Rp122.500 Untuk kapasitas Rp20.000 Itu harga terakhir yang gue cek ya teman-teman Tapi overall packagingnya bagus karena gue gak pernah ngerasa Dia macet-macet jadi saat dipakai juga enak banget Plus, locknya ya itu juga bekerja dengan baik Jadi kalau dibawa-bawa traveling Atau kalian lagi mudik gitu ya Dia gak akan bocor-bocor teman-teman Sedangkan untuk Skin Tific Dia ada di botol beling Yang tebel banget Kualitas botolnya bagus ya Cakep banget Dan konsep tuh memang kayak produk-produk di lab gitu loh Terus juga pipetnya ini bentuknya kayak jarum Di dalamnya juga ada penyangga lagi Yang bikin produknya secure gitu ya Dari namanya bocor-bocor Cuma memang pipetnya ini agak ringki Kemarin jatuh Tapi gak yang dari yang tinggi banget gitu teman-teman Tapi langsung ancur gitu loh Copot gini Tapi gak apa-apa sih masih bisa dipakai Untuk Skin Tific Dia tuh berkapasitas 30ml Dan terakhir gue cek Dijual di Rp125.000an Keduanya udah ber-BPOM Jadi aman ya kalau kalian mau pakai Kalau dari segi packaging Jujur sebenarnya Lebih eye-catching packagingnya Skin Tific ya Dia bagus banget gitu teman-teman Dan itu salah satu packaging serum tercantik Yang pernah gue beli Cuma sayangnya dia agak ringkih aja Di bagian pipetnya Kalau untuk something dia memang Terlalu common ya Kayak serum-serum kebanyakan Mengingat dari segi harganya Agak kurang inovatif aja Tapi dari segi penggunaan Masih sangat-sangat bagus Oke sekarang gue mau bahas dari segi texture Untuk something dia tuh Teksturnya lebih ke gel Yang masih lumayan watery Tapi dia tuh teksturnya Agak sedikit kayak oil gitu loh Yang kalau kalian pakai face oil Kalian tau ya Sensasinya kayak gitu Bukan yang cepat banget menyerap Dan berwarna agak biru Ada wanginya Tapi wanginya tuh gak terlalu kenceng Masih soft gitu loh Saat dipakai nyaman banget Walaupun memang masih ada sensasi Cekat-cekitnya Apalagi di awal-awal pemakaian tuh Lumayan kerasa banget Tapi setelahnya Setelah kali terbiasa Makin berkurang Makin lama Makin hilang Dan poin terpenting adalah Untuk something Dia tuh gak perlu dibilas Temen-temen Dia kan dipakai di malam hari aja ya Nah kalian bisa pakai Sambil tidur Pagi harinya Tekstur kulit akan Alus banget Dan kan untuk skintifik Dia tuh teksturnya Gel yang sangat padet ya Udah kayak tekstur darah gitu loh Temen-temen Warnanya merah bata Diratain juga masih gampang banget Tapi kalo untuk skintifik Dia itu Saat kalian habis ratain Didiamkan sekitar 1-5 menit Tapi sesuaiin aja Dengan kulit kalian Tapi kalo gue pribadi Sangat menyarankan Di 1 menit aja udah cukup Tapi dia ada wangi Yang kenceng banget Wangi tuh mirip sama Wangi permen kola Makin kesini gue makin familiar Dengan wanginya Inget jadi jaman Waktu gue kecil Saat gue Sering banget Makan permen-permen kola Gitu loh temen-temen Dan untuk skintifik Dia tuh juga Ada sensasi Cekat-cekitnya Apalagi kalo kalian yang kayak gue Pakainya dengan lumayan banyak ya Dia agak Perih di muka Dan Setelah dibilas pun Masih kerasa kayak Perihnya gitu loh Untuk sensasi cekat-cekitnya Agak sedikit lebih lama Dibandingkan dengan Something Tapi alhamdulillahnya Dia gak bikin kulit Kemerahan Gak bikin kulit Break out Masih aman banget gitu Jujur untuk Tekstur produk Balik ke Preferensi kalian Temen-temen Kalian lebih suka Produk peeling yang Dibilas Atau yang gak Dibilas Kalo gue pribadi Karena gue orangnya Males ribet ya Apalagi gue udah malem-malem Gue sebenernya lebih suka Tekstur produk peeling Yang gak dibilas Kayak something Tentang kenapa Gue ngerasa Lebih bekerja Maksimal aja gitu loh Kalo didiemin di muka Sedangkan untuk yang Produk dibilas gini tuh Agak kayak Sayang gitu ya Tapi tetep ya temen-temen Walaupun kayak gitu Ikuti aturannya Harus dibilas Terus kalo kalian gak suka Dengan skincare yang wangi Better kalian Pakai something Tapi kalo kalian gak masalah Dengan produk yang ada Wanginya gitu Skin TV Bisa jadi alternatif Buat kalian Oke sekarang kita bahas ya Dengan segi kandungan produk Gue mau bahas Dari kandungan aktifnya Dan memang Keduanya juga Nyaris mirip banget Untuk something Dia tuh pakai 10% AH Yang terdiri dari 7% glikolik asid Dan juga 3% laktik asid Sedangkan Untuk skin TV Dia tuh juga pakai 10% AH Cuma Kandungan glikolik Dan juga laktik asidnya Gak disebutin sih Berapa persen Untuk BHA Something pakai Salsilik asid Sebesar 1% Sedangkan untuk Skin TV Dia pakai 1% Salsilik asid Dan juga Salsilik asid Lagi gak disebutin Berapa presentasinya Untuk kandungan PHA Something pakai 3% glukonolactone Sedangkan Untuk Skin TV Pakai 0,5% Glukonolactone Dan juga Laktobionic asid Dan Ada tambahan lagi nih Kalo untuk Skin TV Dia ada LHA Sebesar 0,5% Yang dipakai adalah Capri Loyal Salicylic Acid Jadi kalo di jumlah ya Untuk total asid yang dipakai Something ini 14% Sedangkan Skin TV Di 12% Jadi memang Presentasinya lebih tinggi Something ya temen-temen Untuk kandungan tambahannya Di Something Dia pakai Mugwort Calendula Dan juga Panthenol Yang fungsinya Bisa ngebantu Untuk Meminimalisir Downtime Dari Kandungan-kandungan Asidnya Lumayan tinggi Ya temen-temen Selain itu Juga bisa ngebantu Untuk melembabkan Dan juga Menenangkan Kualit Sedangkan Untuk skin TV Dia tuh Ada tambahan Niasenamide Yang bisa ngebantu Untuk mencerahkan Kualit wajah Dan juga bisa Memperkuat skin barrier Ya temen-temen Keduanya Menurut gue Bisa dipakai Di semua tipe Kualit Cuma Yang harus kalian Bersibawahi Adalah Keduanya Sangat gue sarankan Untuk Advanced user Yang udah terbiasa Menggunakan Produk peeling Karena mengingat Acidnya dipakai Juga tinggi Agak gitu Beresiko banget Kalo yang Masih pemula Untuk pake mereka Takut ada Downtime yang lumayan parah Kayak breakout Ataupun Hypersensitive Gitu ya Kualit jadi jauh Lebih sensitif Tapi kalo kalian coba Juga gak apa-apa Cuma Presentase Produknya Jangan terlalu banyak Pake dikit-dikit aja Tipis-tipis aja Dan pake seminggu sekali Oke Sekarang gue mau bandingin Dari segi efek produk Pertama Dari segi Efektivitas gitu ya Kalo misalnya Kalian gak punya Banyak waktu Dan Misalnya capek banget gitu ya Kalo di malam hari Pake skincare Mau yang ringkas Menurut gue Kalian akan lebih suka Pake something Karena dia tuh Gak perlu dibilas lagi ya Jadi kalian abis Cuci muka Pake serum Pake moisturizer Langsung tidur Sedangkan kalo misalnya Pake skin tipik Itu PR banget Cuci muka Pake serumnya Cuci muka lagi Baru pake moisturizer gitu Memang agak sedikit Lebih butuh waktu gitu ya Lebih butuh effort Tapi balik lagi Ini ke preferensi aja Terus Kalo dari segi Kemampuan produknya Keduanya punya Kemampuan yang Bagus banget Untuk meremajakan Kulit wajah Mengangkat sel-sel kulit mati Mengontrol produksi Minyak berlebih di kulit wajah Memperbaiki tekstur Dan bikin tampilan kulit Jadi jauh lebih cerah Cuma Entah kenapa Gue tuh ngerasa ya Setelah gue rutin Pake si skin tipik Ternyata dia tuh Hasilnya masih Di bawah dari Something sih Dan gue ngerasa Wajar ya Ingat dari segi Persentase asidnya Si skin tipik ini Ada 2% Lebih tinggi Dibandingkan dengan Skin tipik Jadi Something nih Bisa banget Dipakai buat temen-temen Yang udah 30 tahun Dan ke atas Yang memang butuh Produk peeling yang Bener-bener strong Untuk membantu Mempercepat proses Regenerasi kulit Untuk skin tipik sih Buat yang udah Advance Buat yang udah Usianya 30 tahun Dan ke atas Tetap Oke banget gitu ya Cuma ini Lebih jadi treatment Sebinggu sekali aja Atau 2 binggu sekali Gitu sih Kalo sebenernya Kalian lagi pengen Pake produk yang Dibilas gitu ya Keduanya Ada sensasi cekat-cekitnya Ada sensasi perinya Cuma entah kenapa Di gue ya Si skin tipik ini Agak lebih lama gitu Ilangnya Dibandingkan dengan Something Something tuh Walaupun presentasinya Lebih tinggi Tapi dia tuh cekat-cekitnya Paling cuma beberapa Detik aja gitu loh temen-temen Setelah itu Ilang gitu ya Sedangkan untuk skin tipik nih Setelah gue bilas sekalipun Setelah gue tambahin Moisturizer Masih ada gitu Sensasi cekat-cekitnya Tapi setelah Sekarang sih Makin berkurang sih temen-temen Kesimpulannya Untuk battle 2 produk peeling Dari 2 brand yang sangat-sangat terkenal Something dan juga skin tipik Jujur gue akan memenangkan something Mengingat dari segi Pemakaiannya Dari segi efektivitas produknya Dan juga dari segi Kandungan produknya Kalau dari segi packaging Memang skin tipik jauh lebih unggul Tapi kalau dari segi harga Dua-duanya masih 11-12 sih Walaupun isinya skin tipik Jauh lebih banyak ya temen-temen Wajar Karena skin tipik kan Produk yang dibilas Jadi pasti Akan disediakan lebih banyak Kalau untuk Something kan Produk yang di live on Yang dibiarin gitu ya Menyerap Jadi memang Agak gak terlalu banyak gitu ya Keduanya punya tekstur Yang juga lumayan Agak beda Kalau si Something ini Gel yang lumayan Watery Berwarna biru Sedangkan untuk skin tipik Dia tuh gel yang berwarna Merah darah Dan agak padat Walaupun keduanya masih sangat-sangat mudah Untuk diaplikasikan Balik lagi ke pilihan kalian temen-temen Kalian lebih suka yang dibilas Ataupun yang gak dibilas Oke deh temen youtube Begitu dulu battle skincare Untuk edisi produk peeling Yang memang Menurut gue Dikhususkan buat temen-temen Yang udah advance Yang udah Biasa menggunakan produk peeling Yaitu dari skin tipik Dan juga something Again Gue masih memenangkan something ya temen-temen Walaupun tetap skin tipik ini Produk yang bagus banget Kalau temen-temen yang udah pernah pake keduanya Boleh banget tulis mendapat kalian Di kolom komentar Kalau kalian bisa ada pertanyaan Juga boleh banget Tulis aja pertanyaan kalian Di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel youtube gue Dan kita ketemu lagi Di video dunia Andri Berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax